Halo Bunda, selamat datang kembali di channel tips ibu hamil. Masa kehamilan memang terkadang mengkhawatirkan, menjaga pola makan bahkan mengatur bahan makanan dan minuman apa saja yang boleh dan tidak boleh diminum saat hamil menjadi hal penting yang wajib Bunda ketahui. Karena makanan dan minuman ternyata dapat mempengaruhi kesehatan bayi dalam pandungan. Berikut 3 minuman yang harus Bunda hindari. Susu dan Jus yang tidak dipasteurisasi Untuk ibu hamil yang suka mengkonsumsi susu, ada dua tipe susu aman yang dapat kamu pilih. Yang pertama, ada susu pasteurisasi. Susu ini dipalaskan dengan suhu hingga 70-75 derajat celcius sekitar 15 detik saja. Dalam prosesnya, susu pasteurisasi dapat membunuh seluruh bakteri jahat, namun masih terdapat bakteri baik di dalamnya. Sayangnya, susu yang satu ini mudah basi, meskipun memiliki kadar nutrisi yang lebih tinggi. Yang kedua, ada susu UHT. Susu ini dipanaskan selama 5 detik dengan suhu mencapai 150 derajat celcius. Proses tersebut dapat membunuh seluruh bakteri dalam susu, itulah kenapa susu UHT dapat bertahan lebih lama. Namun, kandungan nutrisinya jelas lebih sedikit 3-5% dibanding susu pasteurisasi. Kedua susu di atas aman kok untuk dikonsumsi sehari-hari pada masa kehamilan. Kamu dapat memilih sesuai dengan keinginanmu. Yang kaya atau nutrisi, tapi cepat basi, ataupun yang bertahan lama dengan perbedaan nutrisi yang agak sedikit lebih rendah. Minuman beralkohol atau berkarbonasi Minuman beralkohol dapat mempengaruhi ibu hamil maupun kondisi bayi. Masalah ini menjadi perdebatan serius di kalangan para ahli. Tidak ada takaran khusus berdepat takadar alkohol yang boleh diminum oleh ibu hamil. Tapi untuk mengurangi risiko tersebut, bunda lebih baik menghindarinya karena alkohol dapat menghabat pertumbuhan bayi, termasuk bahaya-bahaya di bawah ini, yaitu IQ rendah, kekurangan berat badan, lambat berbicara, gagal pinjal, dan gagal jantung. Minuman berkafein Kopi Minuman yang mengandung kafein ini sangat digandrungi. Tapi, tahukah bunda jika mengkonsumsi minuman berkafein dapat menimbulkan beberapa masalah pada masa kehamilan seperti mengacaukan dengit jantung, janin kekurangan gizi, potensi dehidrasi untuk ibu hamil, dan resiko keguguran. Sebenarnya untuk bunda yang sudah kecanduan minum kopi, atau coklat, ataupun semua minuman yang mengandung kafein akan lebih sulit untuk tiba-tiba berhenti. Bunda bisa mulai sedikit demi sedikit mengurangi konsumsinya, karena jumlah total kafein yang boleh diminum ibu hamil adalah sekitar 300 mg. Namun, kembali pada masalah pertama ya, untuk menjaga kesehatan janin dan diri bunda, lebih baik untuk tidak mengkonsumsi terlebih dahulu. Demikian video dari kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar channel kami berkembang untuk memberikan artikel menarik lainnya untuk bunda.